Hai nyore lor di ini di area Sepetaran Tower Banaran tiga Halo tulur-tulur semua sobatku dimanapun berada sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama tak jumpa tulur pemirsa dimanapun semoga sia selalu panjang umur serta diberikan rezeki yang halal melimpah barokah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke di kesempatan sore kali ini kita blusuhan ya lor kita di sini akan melihat suasana pertanian di Desa Banaran jadi tulur pemirsa dimanapun berada tetap ikuti ya pantang terus di sini meskipun lama kita tak jumpa kita di sini blusuhan untuk melihat suasana pertanian di desa nyore lor di ini di area Sepetaran Tower Banaran tiga nah terus di sini ini pemirsa ini eh tanaman pertanian di Desa Banaran ini pohon jagungnya seperti ini pemirsa sebagian ya pemirsa ini ada yang dimakan ular nih ini untuk jenis tanaman kacang ini ada sebagian yang sudah kembang pelik pemirsa ini ya ini di sini coba kita blusuhan ke sini pemirsa ini suasananya pertanian di Desa Banaran seperti ini ini saya di sini utara tawar Oke pemirsa kita mencoba blusuhan seperti ini pemirsa ini ya ini padinya seperti ini kesana itu ada warga juga yang ini mengambil rumput di tengah tanaman padi oke kita ke sini lagi pemirsa ya ini masak matolor ke nyawang tanduran ini luar biasa ini kemarin nanam padi terus di kasih kacang jadinya ini double ini ada kacang aja ada jagung ada padi oke kita lanjut jalan pemirsa di seputaran di seputaran ini ya seputaran beli utara paduan banaran tiga kaloran banaran pelayan gunung itul Yogyakarta terus ini ketemu sama simbah-simbahnya ini mau ke ladang enggak 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 oke oke ternyata ini simbahnya mau ke ladang sana ya eh seputaran lungguh mungkin dekat dengan SMP atau lapangan ataupun balik aluran pemirsa ternyata oke tuh disitu juga ada yang ini pemirsa oke kita juga melihat tanaman yang lainnya pemirsa milik warga desa banaran ini ya telur ini padinya seperti ini ini kalau satu kilan ya lebih ya pemirsa ini mungkin padinya padi emang padi apa tinggi itu ya mungkin nah tapi rata-rata ini pohon jagungnya seperti itu pemirsa oke kita lanjut ke sini ini subur-subur begini pemirsa oke itu dari kejauhan situ ini pada mencabuti rumput oke kita lanjut lagi ini sebagian jagung juga sudah ada yang kosal pemirsa ini kita mencoba belisuan di sini ini ada belalang juga pemirsa ini sudah begini nih tapi masih anak ya ini masih dogol oke belum banyak ya ini pemirsa kelor ini di area sekeliling beli utara banaran 3 kita balik saja ya lor ini agak gerimis sedikit kita cuma jalan-jalan melihat suasana pertanian di desaku banaran ini wah ada belalang juga atau ini ternyata oke juga ini pemirsa oke coba kita balik kesana lagi mungkin ada belalang lagi ini coba kita belusuan pemirsa kita coba mencari belalang ini dapat belalang genjor pemirsa coba kita kesini mungkin satu dua ini sudah ada belalang ini pemirsa ini nah ini seperti ini tanaman pertanian di desa banaran pemirsa di sebelah utara melik banaran 3 oke kita mencoba kesini ternyata gak nemu belalang lagi pemirsa cuma dapat satu mana ini belalangnya pemirsa oke ini kita mencoba belusuan lagi pemirsa nih itu sebenarnya jauhan itu biru-biru itu tampungan air yang ada di seputaran Tegal Rejo paling barat ya itu lor ini dekatnya Mas Zainal Irfan oke pemirsa kok ini gak ada ini belalangnya ini pemirsa nih sebagian tanaman yang ada disini seperti ini ini malah ada yang kuning-kuning kayak gini pemirsa ya ada yang sebagian yang hijau juga ada yang sebagian ini campur kumput oke kita lanjut saja meskipun kita belusuan ya lor tapi kita belusuannya melewati jalan tidak tidak sembarangan oke itu sana ya lor tadi dari kejauhan kita lihat sini lagi lor sebenarnya juga ada aliran ini pump dari itu tampungan oke pokoknya ini wah lumayan agak jauh ini pemirsa saya jalan-jalan ini kita mencoba cari belalang ternyata kok belum ada oke lor oke lor kita gak tahu ini jalan kemana ya asalkan kita cuma berusuan jalan-jalan pemirsa seperti ini di ladang di Dek Saku Banaran lor tuh tadi pemirsa belik lor tumblek Banaran 3 kelihatan dari sini ini tanaman pertanian di Desa Banaran itu seperti ini pemirsa ini milik warga di Desa Kubanaran oke dulur pemirsa hari ini Jumat ya ini tanggal 1 Maret ya kita melihat suasana pertanian di Desa Kubanaran itu seperti apa ya jadi di sini ya pemirsa saya sambil lalu juga cek sudah ada penampakan belalang atau belum ternyata di sini saya berusuan melihat situasi di seputaran ladang Banaran 3 ya Utara Banaran 3 di seputaran belik itu belum ada pemirsa jadi di sini di sini di sini kita sambil lalu melihat tanaman pertanian yang ada di Desa Banaran itu seperti ini ya pemirsa dan tulur pemirsa dimanapun berada bisa melihat video-video video-video awal dari tadi kami videoin di sini tentunya tulur pemirsa bisa melihat suasana pertanian di Desa Kubanaran jadi saat ini ya kami videoin buat tulur pemirsa yang saya videoin di Utara Padukuan Banaran 3 oke nampaknya hanya sampai di penghujung kali ini ya untuk kami bisa videoin buat tulur pemirsa apabila ada salah kata salah ucap kami dalam membuat video ini kurang berkenan di hati mohon maaf yang sebesar-besarnya cukup sekian dulu akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati